Intro 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 Hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya aku super excited karena aku mau merekomendasikan top 5 best lip creamnya Maybelline Super Stay Matte Ink setelah kemarin aku ngebuat yang versi terbaik yang aku selalu repurchase ada juga versi yang warnanya peach brown orange kalau kalian belum tonton bisa cek nanti linknya di atas ini atau akan aku taruh di kolom deskripsi kalian bisa langsung cek cek aja dan hari ini sesuai request kalian juga sekarang adalah buat kalian pecinta warna pink so ini dia 5 warna pink terbaik Maybelline Super Stay Matte Ink yang menurut aku sih ini kayak warnanya tuh masih soft natural udah gitu bisa cocok di semua skin tone walaupun warnanya agak mirip-mirip tapi dia tuh punya keindahan sendiri-sendiri nanti akan aku langsung kasih lihat aja ya di swatchesnya so kalau kalian udah nungguin video ini pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat berfaedah lebih yang kalian kira dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke rekomendasi yang pertama dan ini adalah dari salah satu pink edition-nya ya aku udah pernah nge swatch juga di channel aku kalau kalian mau tonton untuk yang series pink edition nanti akan aku tulis juga link-nya di kolom deskripsi yang pasti ini adalah salah satu warna pink yang menurut aku pantas aku rekomendasikan karena waktu di swatch di tangan aku kalian bisa lihat ya tekstur dari Maybelline ini tuh masih yang creamy lembab juga pigmented udah gitu di warna 175 ini langsung akan aku pake aja di bibirku dia ini kayak warna nude pink tapi masih keliatan yang fresh gitu jadi agak sedikit terang menurut aku tapi walaupun warnanya seperti ini sih pigmentasinya masih oke bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap dan hasil awalnya memang Maybelline ya agak sedikit lengket tapi kita perlu tunggu sampai dia bener-bener nge-set sekitar 2-3 menitan waktu aku katupkan seperti ini dia udah gak lengket dong kayak biasa aja dan matte-nya ini masih berasa lembab di bibir udah gitu nyaman seperti ini hasilnya waktu dipake di bibirku nude pinknya cakep banget ya mungkin dari antara kalian ada yang udah punya warna ini bisa sharing dong dengan komen-komen di bawah karena memang warnanya masih nude di aku jadi kayak masih cocok juga buat natural sehari-hari menurut kalian gimana? rekomendasi yang kedua ini menurut aku adalah definisi warna nude pink yang perfect karena dia tuh gak terlalu pucat tapi gak kegelapan juga ini langsung aku swatch aja ya di shade 225 Delicate kalau dilihat dari warnanya memang dia tuh nude pink tapi masih keliatan warm gitu lebih gelap daripada yang tadi ya kalau menurut kalian yang 175 itu terlalu terang yang ini mungkin bisa dijadikan salah satu pilihan karena pastinya cantik banget itulah kenapa ini jadi salah satu bestsellernya juga dari My Blaine Super Stain Matte Ink karena masih bisa banget ya cocok di semua skin tone udah gitu tuh nude pinknya gak kepucatan juga jadi dipake sendiri kayak gini udah cantik natural banget seperti ini ya hasilnya waktu dipake di bibirku pasti udah banyak dong dari kalian yang punya coba dong komen-komen di bawah masuk rekomendasi yang ketiga ini hintnya agak sedikit berbeda ya pinknya waktu aku swatch di tangan aku dia kayak warna-warna pink keungguan gitu yes mungkin kalian udah bisa tebak nih yaitu yang 15 Lover ini juga salah satu bestseller gimana enggak menurut aku sih ini pink mouth-nya tuh kayak masih natural gitu loh gak terlalu gelap jadi masih bisa cucok di semua skin tone dan btw disini aku punya yang Zodiac Edition-nya cakep banget untuk packagingnya so sengaja banget aku koleksi padahal aku juga udah punya yang Lover emm disini sih cocok buat kalian yang mungkin cari warna pink yang ada hint keungguannya dari seri Maybelline Super Stay Matte Ink yang menurut aku tuh gak terlalu gelap tapi juga gak terang banget so aku rasa sih gak akan pucet juga ya seperti ini hasilnya waktu dipake di bibirku oh iya pastinya untuk lip cream Maybelline Super Stay Matte Ink kalo udah nge-set dia itu akan transfer proof nih sama sekali gak nempel di tangan aku itulah kenapa memang si Maybelline ini terkenal super duper tahan lama dipake seharian tuh walaupun nanti di bagian dalamnya tuh agak hilang tapi overall di seluruh permukaan bibir di pinggirannya itu masih nempel banget rekomendasi yang keempat ini dari seri Blast Edition-nya kalo kemarin kalian tau ya video aku yang the best warna pink itu aku pilih warna ini karena memang waktu di swipe itu dia tuh kayak bener-bener langsung membuat muka tuh blasing yang cerah banget gitu karena menurut aku ini kayak warna pink magenta jadi kayak lebih gelap dari yang delicate tadi tapi kayak langsung ngebuat muka jadi cantik aja kalo menggunakan lip cream ini apalagi warnanya juga masih warm jadi aku rasa sih bisa cocok di semua skin tone dan BTW untuk aplikatornya Maybelline ini masih nyaman banget ya karena dia memang presisi kecil waktu kita membinkai bibir atau mengaplikasikan di daerah pinggiran bibir yang sempit tuh nyaman banget ya seperti ini waktu dipakai di bibirku bener-bener langsung keliatan cantik yang fresh gitu jadi walaupun ini warnanya gelap di aku sih ini gak terlalu bold ya kayak masih keliatan seger aja di bibir gimana menurut kalian? dan ini rekomendasi yang terakhir yang menurut aku pantas banget aku rekomendasikan dari seri terbarunya mungkin kalian udah bisa tebak ya yes yang birthday edition-nya di sheet 425 Best Hostess kalo kalian lihat disitu memang sebenernya warnanya hampir mirip dengan yang delikit ya kalo di swatchesnya tapi ini kayak sedikit lebih mudah ini warnanya sih mirip-mirip cuman yang beda disini waktu aku aplikasikan di bibir wanginya enak banget karena memang ini kayak wangi-wangi kue gitu agak sedikit beda ya dengan seri yang lainnya so kalo kalian suka wangi-wangi kue pasti akan tambah jaduh cinta apalagi lihat warnanya nih bener-bener secantik itu kayak warna nude pink masih natural tapi juga gak gonjreng kayak gak terlalu pucat juga pokoknya ini adalah salah satu warna nude pink yang perfect menurut aku untuk lip creamnya Maybelline ini karena memang dia transfer proof pastinya cocok juga dipakai akhir-akhir ini ya karena kemana-mana kan kita harus pakai masker dia juga gak akan nempel-nempel di masker untuk makan seharian juga akan awet banget pokoknya aku akan sedikit berbagi tips nih buat kalian yang mungkin kadang merasa kenapa lip creamnya Maybelline tuh gak tahan lama kalo sepengalaman aku ya biasanya gak akan tahan lama kalo kita menggunakan libam jadi dari awal gak usah pake libam karena menurut aku sih untuk lip creamnya ini walaupun hasilnya matte dia tetap melembabkan bibir misalnya dicampur dengan libam tuh kalo di aku sendiri sih jadi kurang awet sih so mungkin kalian juga bisa sharing dengan komen-komen di bawah pengalaman kalian seperti apa menggunakan Maybelline Super Stay Matte Ink ini apakah memang setahan itu dan seperti yang udah kalian lihat tadi ini dia swatches kelima warna pink yang aku rekomendasikan kira-kira dari kelima-limanya kalian paling suka yang mana? komen-komen di bawah kalo aku sih pastinya suka semuanya ya cuman kalo memang harus milih salah satu karena yang lagi aku suka adalah yang 425 ini karena cakep, wanginya enak udah gitu juga rasanya matte yang masih nyaman di bibir oh ya untuk seluruh produk dari Maybelline Super Stay Matte Ink ini khususnya yang birthday edition kemarin aku beli di Lazada Maybelline flagship store karena memang sekarang lagi ada Lazada 10 tahun birthday sale crazy sale-nya aja up to 90% udah gitu masih ada voucher party hingga 1 juta rupiah dan pastinya gratis ongkir seluruh Indonesia wow dan dari Maybelline Super Stay Matte Ink ini sendiri kalo di Lazada tuh harganya bisa sampe kayak 60 ribuan gitu bener-bener gak masuk akal yaps buat kalian yang mau order nih salah satu warna pink yang aku rekomendasikan tadi mungkin bisa langsung klik aja linknya di bawah buruan, karena hanya di bulan Maret ini aja ya oke itu tadi untuk kelima warna pink terbaik versi aku dari Maybelline Super Stay Matte Ink semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian khususnya dijadikan salah satu referensi juga ya kalo misalnya kalian lagi nyari-nyari warna pink mana sih yang best seller dan juga cucok di semua skin tone akhirnya terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampe akhir kalo kalian suka video ini pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye